Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Saya Menorah Huzmi hadir untuk anda dengan rangkaian informasi-informasi terkini Yang tentunya akan kami hadirkan dalam Nuance Lombok untuk edisi malam ini Membuka jumpa kita dalam Nuance Lombok malam ini Satu informasi pertama adalah berkaitan dengan Kasatpol PP yang menyampaikan permohonan maaf Dilengkapi dengan informasi-informasi lain, inilah Nuance Lombok malam selengkapnya Intro Organisasi pers di Nusa Tenggara Barat mengutuk dan mengecam tindakan arogansi Satpol PP Provinsi NTB Terhadap salah satu wartawan yang meliput aksi unjuk rasa di kantor gubernur selasa kemarin Kasatpol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tribudi, Prayit Noh, menyampaikan permohonan maafnya Terkait dengan tindakan arogansi yang dilakukan oleh anggotanya tersebut Seperti diketahui dalam aksi demonstrasi yang terjadi Senin 24 Agustus kemarin Di depan kantor gubernur NTB Sempat terjadi kesalahpahaman dari anggota Satpol PP Yang bertugas untuk mengamankan aksi demonstrasi dengan Arief Salah seorang wartawan yang tengah bertugas untuk meliput aksi tersebut Atas kesalahpahaman yang terjadi saat itu, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi NTB Tri Budi Prayit Noh bersama anggotanya Melakukan pertemuan pada selasa siang dengan sejumlah organisasi pers di NTB Yang berlangsung di halaman kantor Satpol PP Provinsi NTB Dalam pertemuan tersebut, Kasatpol PP meminta maaf kepada para wartawan atas kejadian itu Yang mengungkapkan bahwa kesalahpahaman tersebut terjadi karena anggota yang bertugas Beranggapan bahwa Arief adalah salah satu pendemo yang memaksa diri untuk menerobos pagar Saat itu, ia tidak mengetahui bahwa Arief adalah seorang wartawan yang sedang bertugas meliput aksi Insiden tersebut merupakan suatu hal yang tidak diduga-duga Karena pada saat itu terjadi gesekan antara masa aksi dengan petugas Satpol PP Yang berusaha mengamankan oknum yang diduga melakukan provokasi Atas kejadian tersebut, Kasatpol PP mengatakan akan terus melakukan pembenahan Agar kejadian tersebut tidak terulang kembali ke depannya Kepada Mas Biki Bimret, saya sampaikan tadi Kepada teman-teman wartawan, khususnya kepada Mas Arief Kepada teman-teman jurnalis, kepada organisasi provokasi wartawan Kami selaku Kasatpol PP, bersama seluruh jajaran Maaf sekali lagi atas hal yang membuat tidak nyaman Dan tadi langsung juga anggota saya, Pak Gunung Langsung juga pertemuan dan mudah-mudahan Setelah ini menjadi, tadi ya bukan menggambangkan Mas Arief, menjadi bagian catatan saya Tentunya kepada teman-teman untuk terus meningkatkan performa Umat di situ, dan itu memang menjadi tagline kami ya Ketua Aliansi Jurnalis Independen Aji Mataram Sirtupi Layli yang mendampingi Arief dalam pertemuan tersebut Mengapresiasi permintaan maaf yang dilakukan Satpol PP Ia berharap kedepannya hal ini tidak akan terulang kembali Agar tidak terjadi kembali insiden seperti itu Sirtu menyarankan kepada para wartawan Agar selalu memakai kartu identitas saat melaksanakan tugas agar dikenali Terlibat insiden kurang mengenakan kemarin Kami mendorong supaya ada cipta rasa saling memahami Antara profesi, antara rasa PP, aparat sebagai pengaman Dan jurnalis yang bekerja sesuai dengan undang-undang Kami harapkan ada rasa saling menghargai Dan jangan sampai terjadi insiden kekerasan terhadap jurnalis Aji mengecam segala tindakan yang bersifat atau sikap arogam aparat Terhadap jurnalis yang bekerja sesuai dengan kodetik dan maruah profesinya Karena hal itu akan mencederai kebebasan pers di NTB Maisara, Lombok TV, Mataram